Intro Halo, kembali lagi bersama channel Galitama Kali ini saya akan review mesin pencacah makota dengan tipe MCC4200 Kali ini saya mau review sekalian menguji atau mengetes menggunakan rumput gajah Dan disini aku menjelaskan sedikit yang biasa kita menggunakan penggerak engine Atau menggunakan bahan bakar bensin Disini penggeraknya kita menggunakan dinamo ya Hater motor kita menggunakan dinamo Matsumoto Oke disini kita menggunakan elektromotor ya Matsumoto Satu pas atau ya single pas 3 HP ya dengan putaran RPM 2800 atau 20 ya Dan disini ada transmisi untuk bagian gigi ya Atau putaran si rollernya tersebut Untuk bagian fast atau low ya Atau kencang ataupun lambat Dan di bagian tengah ini adalah netral Disini low Dan disini adalah Hig ya atau fastnya Nah kita kembalikan Nanti kita akan menguji di posisi low dulu ya Seperti ini Nah disini juga kita menggunakan 6 pisau ya Untuk bagian blade nya Ini ya kelebihannya dari tipe-tipe yang lain Tempat mesin yang lain Disini jumlah pisau nya lebih banyak ya Kalau sebelumnya kita menggunakan 4 Disini kita menggunakan 6 ya Untuk bagian pisau nya Kita langsung saja kita uji ya Atau kita tes Hasilnya seperti apa Dan disini kita menggunakan Bahannya rumput gajah ya Oke langsung saja kita uji ya Terima kasih telah menonton! Di posisi low ya Sekarang di posisi fastnya Atau hig nya ya Untuk putaran yang lebih kencang Satu kali lain ya Kalau kita mau mengoper gigi Atau meminggahkan gigi ya Ini posisi mesin harus kita matikan ya Kalau untuk masukin Kalau agak susah kita putar sedikit Seperti ini ya Lalu kita masukin seperti ini Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan disini ya Ini adalah untuk hasil cacahannya Ini standarnya mungkin seperti ini Ini bisa disetel ya Untuk standarnya mungkin cacahannya terlalu halus Atau terlalu panjang Ini untuk bagian pisau nya bisa disetel ya Jadi kita disesuaikan Oke terima kasih ya sudah mengikutin video kami Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Untuk mendapatkan video terbaru kami Dan semoga sehat selalu Dan sampai jumpa!